ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan ini saya akan bagi ilmu saya dan pengalaman saya tentang kenapa sih jam tayang tonton kita berkurang sedangkan kita menambah-nambah terus video tapi jam tayang kita malah berkurang nah itu akan memicukan kepada semangat kita untuk mengupload terus video nah disini saya akan bahas tentang kenapa jam tayang tonton kita berkurang dan bagi kalian yang baru nonton silahkan tonton sampai habis jangan di skip karena setiap detiknya itu sangat berarti nanti kalau di skip bisa gak paham oke dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu biar channel ini dapat berkembang dan memberi manfaat yang lebih dan bagi kalian yang belum mengerti juga silahkan di kolom comment di komentar ya oke kita langsung masuk aja ke tutorialnya nah disini saya menggunakan aplikasi usb browser langsung usb browser kita langsung aja kita masuk ke aplikasi usb browser setelah itu kita pilih yang YouTube nah kalau sudah memasukkan akun YouTube nya dia otomatis sudah di atas YouTube kalau belum tinggal di login aja kita klik yang gambar kita atau YouTube kita oke saya itu pilih yang creator kreator studio oke dan ini juga pengalaman saya dimana jam tayang tonton jam tayang saya tadinya udah mencapai 7 ribuan nah cuma sekarang berkurang eh berkurang-kurang saya anggap itu kirain eh saya kurang berkurangnya saya mengupload ternyata bukan yang saya dapatkan ternyata disini nih ada di komunitas kita pilih komentar nah disini ini adalah eh pelanggaran atau kesalahan yang biasanya mengurangi jam tayang tonton kita oke disini ada di atasnya kita bisa lihat tentang komentar yang yang disep publikasikan ditahan untuk ditinjau dan kemungkinan sepam nah ini yang bermasalah yang atas ini nah ini yang bermasalah di yang penyebab berkurangnya jam tayang kita kita klik spam nah ini 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 nah ini udah banyak nih ini sangat banyak sekali nih nih sampai 11 dan maaf buat channel yang lain maaf saya hapus ya karena ini sangat mengganggu kita centangin semuanya ini centang semuanya ya ini sangat mengganggu saya juga baru tahu ini jadi ya saya kita pilih yang hapus nah yang jadi pelanggarannya nih kayak gini nih 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 nah ini subscribe juga dong channel gue nah ini 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 bahkan jadi spam juga kita bisa lihat kok ini jadi jadi spam ya ya cuma bang berhasil doang kok jadi spam wah nah ini setelah itu oke semuanya kita hapus baik sudah sudah kita hapus udah ya udah gak ada kita periksa yang ditinjau nah disini udah gak ada ini komentar yang dipublikasikan eh oke eh gak ada juga klik lagi nah udah hilang semua maka langkah selanjutnya masih ada lagi nih tetap eh tetap di simak videonya nah disitu ada karena saya channel baru dan betul bantuan dengan yang lebih silahkan ini subscribe dulu dan setelan lanjutnya adalah setelan komunitas disini ada yang dibawahnya nah ini kita masuk ke sini kan kita baca-baca dulu moderator penggunaan ini dapat menghapus komentar yang muncul di halaman tahun ditahui tahun ditahui tahun dan juga dapat memoderasi pesan chat lips tentang anda pengguna yang disetujui penggunaan tersembunyi belum nah nah disini nih ada nih kata-kata yang diblokir kita tulisin seperti kata-kata yang kotor ya kata-kata yang tidak bermora kita tulisin disini seperti maaf ya segini kita koma spasi lagi seperti yang nah seperti gini akan seterusnya bisa juga ini kita lanjutkan lagi dan seterusnya bisa kalian atur aja nah kita baca lagi drop link komentar baru yang berisi hashtag dan URL akan ditahan untuk ditinjau nah ini peraturannya apabila ada yang merekomentar yang mengirimkan link nah ini juga berbahaya akan kita checklist juga yang ini izinkan semua komentar tahan komentar yang berpotensial tidak pantas untuk ditinjau nah ini tahan juga nah kemarin kemarin saya kesalahan saya kira tidak akan begini dan saya izinkan semua komentar namun itu berpotensial mengurangi jam dan saya nonton saya dan akhirnya saya mengetahui bahwa itu sangat berbahaya juga nah kita cek listrik yang bawah juga nah ini peraturannya seperti ini setelah itu kita simpan oke setelah setelah semang beruang disimpan maka jam jantaran kita bakal tetap oke kita menuju ke subscribe kita menuju ke subscribe nah baik sekian mungkin itu tutorial dari saya ini berdasarkan dengan pengalaman saya tentang jantung yang berkurang silahkan kalian coba dan jangan di skip Insyaallah itu sangat bermanfaat segitu aja apabila Pak Aryan adakah yang belum paham silahkan dicantumkan di komentar Oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh